Pertanyaan juga dari Ibu Inge, kalau misalnya masih SD, apakah bisa berubah lagi ketertarikan? Ubur berapa sih Pak pasnya untuk tes anak itu tertariknya pada bidang apa? Nanti kalau masih SD sekarang, apa bisa berubah lagi enggak kalau nanti dewasa? Itu Pak Jarot. Ya, yang pasti manusia itu makhluk yang paling gampang berubah. Atau istilahnya manusia itu makhluk yang paling adaptatif, yang tidak adaptatif, dinosaurus sudah punah. Manusia itu enggak punah-punah karena dia paling adaptatif. COVID datang dengan segera beradaptasi. Anak playgroup TK, sekolah pakai Zoom, itu aja juga kayaknya, wah gimana dong? Bisa juga. Jadi manusia itu paling adaptatif, dengan kata lain juga manusia itu yang paling gampang berubah. Nah, karena itu sebenarnya pasti berubah. Makanya sebenarnya tes ini bisa berkala. Misalnya, waktu anak SD yang paling penting adalah tes untuk gaya pengasuhan dan gaya belajar. Soal cita-cita nanti berubah enggak apa-apa. Tapi kita ngerti gaya belajar anak, pola belajar anak, dan bagaimana kita mengasuh dengan tepat, maka anak dites, aneka tes yang mana, nanti apapun hasil alat tesnya, itu aplikasinya bisa untuk pengasuhan. Nah, ketika anak mulai umur 10-12 tahun, kalau saya menyarankan yang bagus misalnya DISC atau temperamen dasar. Kenapa? DISC itu ilmu kecenderungan perilaku. Gimana kita tes itu tujuannya memahami perilaku anak. Karena ketika remaja, perilakunya biasanya mulai bergejolak untuk menguat ke salah satu. Jadi, apakah dia jadi pragmatik banget, sanguin banget, ngelankolik banget, atau campuran yang tak terpahami, maka anak 10-12 tahun dites lagi, terutama untuk memahami perilaku anak. Jadi, anak saya dulu, lulus TK, saya tes, tapi yang paling banyak saya pakai itu adalah gaya belajarnya dan gaya motivasi. Oh, anak ini tipe otaknya, tipe pribadinya, mengambil keputusan, dia akan berbuat sesuatu kalau dia mendapatkan rasa senang. Anak yang lain akan berbuat sesuatu kalau dia merasa ada untungnya. Anak yang lain, dia hanya berbuat sesuatu kalau sudah jelas secara prinsip. Itu sebenarnya pola keunikan anak. Sehingga kalau anaknya itu tipe senang, maka sama-sama nyuruh belajar matematika, belajar matematika itu menyenangkan. Kita bisa main tebak-tebaan. Belum lagi kan kamu suka main game. Logika kamu makin kuat. Nanti kamu gamenya hebat. Menyenangkan kan? Jadi, kita menggunakan kata senang, kata senang, kata senang. Anak lain ini kalau nggak ada untungnya, nggak mau belajar. Belajar ini untungnya apa? Mau diajak begitu lagi, ikut acara itu, untungnya apa? Jadi, anak yang sering ngomong untungnya apa, itu tipenya untung. Maka memotivasinya, itu kalau dites bisa, pakai analisa bisa. Apakah otaknya efektif, kognitif, kalau pakai istilah ilmiahnya. Maka, gaya pengasuhan memotivasinya, kita harus menggunakan logika otak anak kita, sehingga nasihat kita diikuti, karena yang anak satu melihat ada senangnya, anak nomor dua melihat ada untungnya. Nah, belajar matematika itu menguntungkan. Keuntungannya, satu, dua, tiga, kita jelasin. Itu namanya, kita bawa anak ke psikolog atau asesmen, aplikasinya untuk pengasuhan. Nah, waktu anak mulai 10 tahun, maka tesnya sama. Tapi untuk memahami kecenderungan perilaku. Ketika anak mulai SMA, dan betul-betul harus mengambil keputusan, insinyur apa dokter, maka yang itu pun bisa digunakan. TISC, foto karakter, dikombinasi dengan MBTI, nanti irisan mana yang cocok. Jadi, kita lihat ini, ilmu ini lima pekerjaan, ilmu ini lima jurusan, tapi ada dua yang sama menjadi irisan. Nah, itu lebih meyakinkan. Jadi, setiap tahun, setiap waktu, butuh asesmen tersendiri, untuk kepentingan tersendiri. Nah, sekarang, misalnya mau, kan tadi Bapak ngajari cita-citanya anak waktu TK. Nah, nanti kalau SMA berubah, SMP berubah gimana? Di tesnya waktu TK. Nah, bisa waktu TK, nggak apa-apa. Cita-cita berubah itu nggak apa-apa. Yang penting punya cita-cita. Jadi, misalnya anak TK. Cita-citanya apa? Dokter, ensinyur, pilot, astronot. Waduh, cita-citanya tinggi-tinggi banget, karena mereka belum ngerti biaya kuliah. Nggak apa-apa. Yang penting dia punya cita-cita. Supaya nanti dengan punya cita-cita itu, dia rajin belajar. Bertambah besar, dia boleh ngerti. Ternyata pilot itu susah banget. Jadi, bagi SMP, cita-citanya ganti. Youtuber, masa, chef. Hobi-hobi. Nanti begitu kuliah lain. Begitu kuliah cita-citanya. Yang penting lulus. Jadi, anak itu kadang cita-citanya berubah. Nggak masalah. Kalau, yang penting dia punya cita-cita. Tapi sebenarnya ada yang tidak berubah. Tempramen dasar, foto karakter, DISC, kepribadian. Pasti berubah. Manusia kan kepribadiannya berubah. Manusia kan tempramen dasarnya memang berubah. Kecenderungan perilaku. Makin dewasa kan perilakunya berubah. Jadi, DISC, tempramen dasar, foto karakter, ini memang berubah bisa 15-10 tahun sekali. Apa yang tidak berubah? Yang tidak berubah itu kinerja otak, mesinnya, bukan otaknya. Datanya bisa berubah. Makanya saya termasuk setuju dengan sidik jari. Karena sidik jari dari lahir sampai mati nggak berubah. Kalau Anda sidik jarinya berubah, nanti ke airport, ting-tung, udah berubah kali, kok nggak cocok. Sidik jari tidak berubah. Tapi otak sendiri berubah. Jadi bagaimana yang tidak berubah, bisa mendeteksi yang berubah. Sidik jari itu mengungkap, mengungkap kemampuan dasar yang ada pada waktu anak dalam kandungan. Jadi misalnya, minat dan bakat kemampuan sebagai pembicara. Dia kuat sekali dalam hal analisa angka. Itu bisa dideteksi di usia dini, 5-6 tahun, dan tidak berubah waktu dia umur 20-40 tahun. Tetapi kemampuan manusia bisa berubah. Kemampuan tambahan setelah lahir tidak bisa terdeteksi oleh sidik jari. Contohnya saya. Saya ini dianalisa sidik jari, kemampuannya jago banget dalam kemampuan berbicara dan membangun relasi. Pasti Bapak-Ibu ngelihat saya saja ada ketahuan. Iya, jago bicara. Dari tadi ngomong, terus nggak berhenti-henti. Jago relasi, benar. Agup keluarga, 13 grup. Ekoensim baru bikin, belum ada setahun. Jangan kan setahun. Baru tahun ini, bulan April saya kenal Ekoensim. Sekarang sudah 50 WA Group. Yang nasional semuanya 250 anggotanya. Dari Aceh sampai Papua. Karena saya punya kecerdasan yang dianalisa lewat sidik jari dan cocok banget adalah kemampuan bergaul. Cerdas interpersonal. Saya itu dari kecil SMP, SMA, nggak suka nulis. Maka saya membangun sinapsis. Kemampuan baru dalam otak saya yang waktu saya lahir, kemampuan itu nggak ada. Bukan DNA. Namanya sinapsis. Jadi ketika belajar neuroscien, belajar mengenai otak, kita belajar otak itu plastis. Plastisio. Two form. Bisa dibentuk. Maka saya membentuk dalam otak saya kemampuan menulis dan saya menjadi seorang penulis. Hari ini saya punya 66 buku yang sudah dicetak. Masih ada 15-an yang belum dicetak karena pandemi. Gramedia sepi. Saya tiap tahun nyetak 3-4 buku. Saya tulis sendiri. Itu kemampuan yang menyusul saya ciptakan. Tahun 2000-an. Jadi baru muncul pun tahun 2000. Kuliah saya nggak pernah nulis. Waktu saya dites pakai sidik jari, kemampuan itu nggak ada. Nah, untuk kepentingan parenting, kalau mau boleh, anaknya di bawah 10 tahun, cita-cita apa yang cocok, pakai tes sidik jari. Tapi nanti ada baiknya waktu dia SMA sama kuliah, dites ulang pakai personality. Jadi, sidik jari bicara otak, personality bicara kepribadian. Secara kemampuan, apa yang cocok. Tapi kemampuan sama pribadi kan beda. Orang mampu berbicara, belum tentu suka berbicara. Orang mampu bergaul, belum tentu suka bergaul. Jadi, mampu sama suka itu bisa beda. Patient. Sesuatu yang bikin bahagia. Nah, itu personality. Maka saran saya tetap, nanti pas betul-betul akan milih jurusan, dites lagi personality. Makanya tadi, anak saya nomor satu, waktu masih TK, cita-citanya belum spesifik. Belum dokter, insinyur atau apa. Tapi, apa waktu TK cita-citanya? Mau nggak sekolah ke luar negeri? Cita-citanya masih umum. Mau dapat biasiswa? Itu cita-cita umum banget. Biasiswa apa? Pokoknya nggak tahu. Pokoknya aku masih ke luar negeri. Bagus. Kalau Bapak-Ibu, nggak usah ke luar negeri. Luar pulau juga ada jauh. Aku mau kuliah ke Jakarta, ke Bandung, ke ITB. Nggak mau di Melawi. Kalimantan juga sekarang banyak yang bagus ya, universitas. Tapi misalnya loh ya, mau memberikan cita-cita yang masih umum itu boleh. Tapi sekolah di Jawa itu mahal loh, di Jakarta apalagi. Makan nasi aja 50 ribu, kita di sini bisa dapat satu karun beras. Tapi kalau kamu dapat biasiswa, jadi cita-citanya masih umum. Biasiswa ITB, itu boleh. Jurusannya nanti menyusul. Itu boleh. Jadi, cita-cita, anak masih akan berubah, nggak apa-apa. Tapi jauh lebih baik punya cita-cita yang berubah-berubah daripada nggak punya cita-cita. Apa cita-citanya? Nggak tahu. Menjadi apa? Terserah Mama. Belajarlah buat apa. Nanti anak disuruh belajar susah karena dia nggak punya cita-cita. Oke, silahkan dilanjutkan. Oke, bye.